Yang katanya kampung upin-ipin Saya gak tau itu kampung upin-ipin yang sebenarnya apa enggak Karena saya tau saya upin-ipin itu Adalah sebuah film animasi ya buatan Malaysia Saya gak tau itu benar kampungnya apa enggak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar kurang semua Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Sehat pastinya cuy ya Oke kali ini saya tertarik ingin mereaksi perkampungan lagi cuy Perkampungan lagi ya Yang mana disini Saya gak dapat requestan sama sekali Saya disini ingin mengacak aja cuy Saya akan ketik aja perkampungan yang ada di Malaysia gitu ya Saya lihat video yang videonya paling banyak Itu yang saya nonton gitu ya Kenapa saya tertarik dengan perkampungan cuy Karena kondisi saya sekarang ada di kampung cuy Masih ada di kampung Dan saya menikmati kampung saya ini cuy Dan yang cukup sulit buat saya sebagai seorang konten kreator itu adalah Membuat konten cuy Saya gak tau membuat konten macam apa Kalau di kampung cuy Sobat tau korang ada idea Ada idea kita bisa buat konten apa Kalau di kampung cuy Saya mau buat vlog Tapi di kampung gitu ya Kebanyakan vlog itu kan ada di kota gitu cuy ya Kalau kita buat vlog Terus di kampung kan Kesannya gimana Tapi korang bisa komentar cuy Apakah saya harus membuat konten apa gitu ya Posisi ada di kampung Jadi saya tunggu idea dari korang Bisa komentar di bawah Saya harus atau saya cocok ke Membuat konten macam mana gitu ya Korang bisa komentar di bawah Oke dan kali ini langsung aja cuy ya Saya ketik disini Perkampungan di Malaysia Oke disini saya acak aja cuy ya Saya acak aja nanti saya perlihatkan videonya Di link deskripsi di bawah Nanti saya centumkan di bawah cuy Kalau ingin melihat originalnya Dan Jom kita tengok videonya Oke disini saya sudah dapat dua video cuy ya Video pertama ini adalah Suasana desa kampung di Malaysia cuy ya Itu judul videonya Nanti saya centumkan di link deskripsi cuy ya Dan video kedua itu judulnya adalah Serasa jalan keliling kampung rumah Upin Ipin Di Keluang Joko Jalan desa di Malaysia cuy Oke disini saya dapat dua video ini cuy ya Saya tertarik dengan judulnya aja sih ini cuy Oke dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Peng Oke Halo semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Vino Channel Jangan lupa like and subscribe ya guys Vino Channel Oke ini orang Jawa ya Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat Bukan melihat ya Ya melihat lah Menyusuri Salah satu kampung di Malaysia teman-teman Melihat atau menyusuri salah satu kampung di Malaysia Kita lihat disini ini rindang sekali Dan ini masih kampung-kampung Atau desa ya Kampung atau desa Di tepatnya ini di Perak Malaysia ya Ini berdasarkan dengan Simpang Pule Jadi ada salah satu kampung Saya kurang tahu namanya Tapi yang jelas ini kampung di Malaysia Tapi kalau Di Kuala Lumpur itu kurang tahu ya Ada kampung atau enggak Tapi yang jelas adalah Tapi ya Enggak banyak Soalnya Di Kuala Lumpur kan masih Dibangun gedung-gedung Gedung-gedung tinggi Banyak motor juga disini Tapi motor-motor ini Motor-motor lama ya Motor-motor klasik gitu ya Dan ini Ada penampakan teman saya Maaf Ini motor-motor Motor-motor macam ini Banyak juga disana ya Jadi ini adalah salah satu kampung Di Perak Malaysia ya teman-teman Berdekatan dengan Simpang Pule Jadi tujuan saya lewat sini adalah Mau pergi ke pasar malam di Simpang Pule Jadi sekalian menyusuri kampung ini Di sini Ada rumah papan juga Rumah orang Malaysia zaman dahulu Rumah papan Nah di depan ini ada Apa rumah orang Malaysia zaman dulu Emang ada rumah Malaysia zaman dulu Bersih Malaysia itu gimana Kayak gini papan kayak gini nih Nah itu ada ayam juga Ini betul-betul kampung Ini jelas ya ayam Di sebelah ini ada rumah papan Ini kayak rumah papan yang Seperti inilah teman-teman Suasana kampung di Malaysia Dan tepatnya adalah Kampung di Perak Malaysia ya teman-teman Berdekatan dengan Simpang Pule Jadi ini Ini ada pokok pisang Atau pohon pisang Ini asli sih Sungai kecil Ini asli banget sih ini Desa banget sih ini Kampung banget ini Nampak sejuk Kita lihat Dan ini Ada apa ini Ada moto Ini moto tahun lama Ini motor-motor klasik ada disini cuy Seperti inilah teman-teman Suasana kampung di Malaysia Atau tepatnya di Perak Malaysia Berdekatan dengan Simpang Pule ya teman-teman Simpang Pule Simpang Pule Suasana kampung di Malaysia Dan oke teman-teman Ini lori ini Klasik juga cuy Hampir yang saya lihat tadi disini Kendaraan itu klasik semua gitu ya Ini asli sih kampung banget sih ini Asli ini Ada pohon kelapa Nah ini yang saya pertanyakan cuy Ini jauh beda sekali dengan video yang pernah saya buat sebelumnya cuy Nanti saya jantungkan aja disini ya Video yang saya buat sebelumnya Disitu kampungnya itu nampak cantik gitu ya Jalannya nampak bagus Dan memang seakan-akan Kayak perumahan gitu ya Kalau saya melihat Seakan-akan perumahan gitu ya Tapi Teman-teman mengatakan memang itu kampung Wah kampungnya cantik banget Ini lebih ke Lebih ke pelosok lagi kayaknya cuy ya Kampung yang lebih terpencil lagi kayaknya cuy Nah kalau macam ini Ya persis Di kampung saya cuy Sebiji di kampung saya cuy Yang saya tempati sekarang cuy Rumah Tak berlalu berdekatan Tak berdekatan sangat gitu ya Oke aku udah selesai ini video pertama cuy ya Kita lanjut video kedua ini cuy Ini judulnya menarik ini cuy Serasa jalan keliling kampung rumah Upin Ipin Di Keluang Johor Jalan desa di Malaysia Beli S-A-B-C-O Beli S-A-B-C Oke Tampak banyak cakep lagi Jum 3, 2, 1 Oke Nah teman-teman selamat sore Nah ini Kualitas pengambilan gambarnya Keren ini cuy Stabil Tadi kan agak Kita sekarang jalan-jalan Jadi sakit Pusing kepala cuy Upin Ipin yang ada di Malaysia Tempatnya kita Kenapa harus dikatakan Dikatakan tempatnya Upin Ipin cuy Emang mereka tahu Upin Ipin itu asalnya dari Johor gitu ya Saya juga gak mengerti cuy Setahu saya Upin Ipin ya Malaysia memang Dari Malaysia gitu ya Tapi Ya kita gak tahu daerah mana itu Ya kita gak tahu daerah mana itu Tempatnya di mana gitu ya Berada di Keluang Johor Keluang Johor Keluang Johor Tapi rumah Upin Ipin Tapi rumah Upin Ipin rumah panggung kan Rumah panggung Tapi jalannya keren loh Disini kayak baru selesai di Aspal gitu ya Rambutan Kita jalan di Angkaranya Upin Ipin Kualitas pengambilan gambarnya Keren ya menurut saya Karena stabil gitu ya Stabilizernya Pakai sih ini Oh rambutan ya Kita mau nyari Kita mau nyari Minumannya Upin Ipin Yang katanya Tempatnya di Bawah Semangka Atau Tembikai S ABC S ABC nih Ngomong enak Tapi gak tahu Sekarang gak jangan Gita nonton rambutan ini Gila gak remu Gila gak remu Gila gak remu Gila Rambutan ini Jadi jalan-jalan di Kampung Upin Ipin Seperti ini Ini cantik banget sih Kalau perbandingan Menurut saya cuy Video yang pertama Dengan yang ini Ini lebih ke Ini cuy ya Lebih Pertengahan kampung Bisa dikatakan Pertengahan kampung Kalau yang awal tadi Itu memang Kayak bagian sudut Sudut kampung Yang jauh dari Jalan Besar gitu ya Ini ada jalan-jalan Lumayan besar juga cuy Dan asfalnya bagus Ya Wih Mau pilih Ihh Busuk Mobil apa tadi tuh Ini kelihatan Ini kampung Rapi banget Ini kelihatan Ya Kalian ini Walaupun di Disa-disa Asfal Asfalnya hot mix Lain yang jauh Kan asfal biasa Oh ada simpang Disini Ini Lori-lori Ini mobil-mobil Yang pajang itu Berklasik Kayaknya itu cuy Dari Lampunya Kelapa sawit ya Kelapa sawit itu Saya sendiri ada di kampung cuy Tapi Kalau saya melihat Suasana macam nih Saya kayak Apa ya Senang 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 banget gitu ya Suka Melihat hal seperti ini Ketimbang Melihat kota Karena Kalau saya melihat kota Sekarang kan Di Pikiran saya Aduh panas Tapi gak tau deh Ini nampak sejuk Ada ABC Tutup lagi cuti Oh jadi tutup ABC nya tutup Ya Kita Babas terus aja SBC macam mana sih Tangan mau cuntup Tangan mau cuntup kalau mau Nah Tangan bisa tutup Pak Rumah panggungnya itu ya Rumah panggung itu kan Agak beda ya Terkayu Nah kan ya ada kayu Ada si Kayu-kayu 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 Oh di bawahnya Wah ini sih terasa banget sih Ini terasa banget sih kampungnya Ini terasa banget sih desanya Pohon tebu Ada juga rumah yang bukan rumah papan Ini kayak gini Itu rumah papan Luas gitu ya Rumah-rumah disana tuh Lebih luas Cantiknya nih Itu macam mana sih ABC Apa ABC art ini Ais batu Ais batu cendol Kalau ABC Ais batu campur Kalau ABC Ais batu campur durian Ais batu campur durian Ais batu campur durian Ais rumah-rumah papan Dari tadi saya cari yang Dua tingkat Tiga tingkat Tapi tak ada Ais batu campur durian Ais batu campur durian Tidak jadi ada Nah demikian terima kasih Habis Saya demang Marsono Sehat Mojo Dari Keluang Johor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alpukat Ini Alpukat Udah ya Oke cuy Itulah tadi dua video Yang sudah kita layankan cuy Saya disini bukan Mau Apa ya Mau mendapatkan view Yang sangat Banyak Gitu ya Saya gak mau Berpikir ke view sekarang cuy Saya lebih ingin Mengenal Lebih dekat Suasana yang ada di Malaysia cuy Bukan di Suasana di kotanya saja Gitu ya Kita harus mengetahui Suasana di desanya juga cuy Biar kita bisa Lebih tahu gitu Bisa lebih tahu Apa saja kesamaan Apa saja kesamaan Indonesia dan Malaysia Dan saya melihat video kedua Video ini tadi cuy Di video pertama memang Kesamaan Kesamaan desa Atau kampung itu Sama Sama banget cuy ya Suasana desa Dan saya melihat di video pertama itu Memang Kayak desa bagian pelosok Bagian dalam Karena desa itu ada Atau kampung itu ada Beberapa Kategori sih menurut saya cuy Ada yang berdekatan Dengan jalan besar Atau jalan poros Gitu ya Ada yang Berdekatan dengan jalan-jalan yang Diaspal Tapi jalannya kecil Gitu ya Dan tadi video kedua itu Saya kena kan Gak ada jalan asfalnya Gitu cuy ya Memang bagian ujung Bagian pelosok Saya harap Kurang bisa mengerti Dan yang video kedua Yang katanya Kampung Upin Ipin Saya gak tahu itu Kampung Upin Ipin Yang sebenarnya Karena saya tahu saya Upin Ipin itu Adalah sebuah film animasi Ya Buatan Malaysia Saya gak tahu itu benar Kampungnya apa enggak Yang membuat saya tertarik Dengan video yang kedua itu Rumahnya cuy Desain rumahnya itu Menurut saya beda gitu ya Beda Itu nampak jelas Perbedaan Rumah yang ada di Malaysia Dengan yang ada di Indonesia Orang bisa Sebagai orang Indonesia Pasti mengerti lah cuy Kelihatan Berbeda banget Berbeda banget rumahnya Kalau di Di Indonesia Letaknya di kampung saya sendiri Cuy Lebih banyak rumah panggung Rumah panggung Yang pakai Apa namanya Tiang gitu ya Di atas Di atas lantainya gitu ya Bukan di bawah Di bawah itu Bisa dipasangin lagi Batu gitu ya Dipasang batu Untuk Tambah ruangan gitu ya Dan tadi disini Saya kebanyakan melihat Rumah Yang Apa ya Rumah Istilahnya rumah apa sih Namanya itu Juru Bukan rumah panggung sih Dia Rumahnya Langsung aja gitu Langsung Dan terbuat dari papan gitu ya Kayu ya Menarik banget ya Menarik Dan itu cukup Ada Perbedaan gitu ya Perkampungan yang ada di Indonesia dan di Malaysia Di video yang kedua Cuy ya Dan apalagi Jalannya Cuy Jalannya Disini saya melihat Jalannya Sesuai dengan Video Yang Pernah saya react Cuy Yang perkampungan Yang saya bilang Kayak perumahan Nah ini di video kedua ini Macam tuh Macam tuh Cuy Karena ada simpangnya Ada Tanda larangannya Juga Cuy ya Tanda larangan Dan Memang tertata rapi Cuy Kayak Gila Kampungnya Kampungnya gigi banget Coba kalian lihat Nanti saya jantungkan Di link deskripsi Cuy Korang lihat kembali Yang kampung Yang di Juluki tadi tuh Katanya kampung Upinipin Cuy Bersih banget Jalannya bagus Banget Rumahnya tertata rapi Pokoknya indah banget Cuy Nah Itu dia Perbedaan kampung Yang saya tempati Dengan perkampungan Yang ada di video ini Itu adalah Di kampung saya Banyak gunungnya Cuy Di sekeliling Ini tuh gunung Gunung semua Cuy Jadi Itu perbedaannya Menurut saya Perbedaan yang sangat Sangat Jauh Adalah gunung Gunung Di kampung saya Itu gunung Semua Cuy Saya melangkah Di depan ini Dua langkah Dari sini tuh Udah bukit Melangkah lagi Ke depannya Udah gunung Gunung Di depan rumah saya Ini gunung Cuy Gunung Itu perbedaannya Cuy Sangat-sangat Mencolok Oke Mungkin itu aja Cuy Sekali lagi Saya bertanya Buat korang semua Cuy Saya harus membuat Konten apa Kalau ada Di kampung Saya ini Cuy Korang bisa Komentar di bawah Nanti saya Lihat komentar Korang Dan idea Korang Saya harus Membuat konten Apa lagi Cuy Karena Kalau kita Mereaksi Begini terus Kita gak bakalan Maju Saya memang Mereaksi Ini tuh Bukan semata-mata Untuk mencari Apa namanya Penghasilan saja Cuy Tapi saya ingin belajar juga Cuy Saya ingin belajar Lebih Lebih Apa Lebih Maju lagi Kedepannya Lebih berjaya lagi Kedepannya Apakah saya harus Membuat Drama Apakah saya Harus Membuat Apa ya Membuat Vlog yang Lebih Mengangkat Perkampungan Gitu ya Karena saya Sangat-sangat Menyukai kampung Cuy Oke Dan saya tunggu Komentar korang Semua di bawah Cuy Kasih Idea ke korang Tentang Konten apa yang cocok Untuk di kampung Oke Dan mungkin Saatnya saya pamit Untuk diri dulu Kita akan ketemu Di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan Thank you next Bye Bye selamat menikmati